Hai semuanya, like this video, comment and subscribe. Kemenangan Marquez ketiga secara buruntun di balapan musim ini. Marquez sebenarnya sempat disalip oleh pembalap Ducati Corse, Jorge Lorenzo, di lap-lap awal. Akan tapi, dengan kesabaran dan kemampuannya yang dimilikinya, Marquez pun langsung menyalip Lorenzo. Marquez tercatat memiliki waktu 41 menit 49,773 detik. Sementara itu, di posisi kedua dihuni oleh pembalap kepunyaan Pramak Ducati. Posisi kedua tersebut merupakan torehan terbaik Petrucci di gelaran MotoGP 2018. Pembalap berkebangsaan Italia itu sukses mencatatkan total waktu 41 menit 52,83 detik. Kemudian di peringkat ketiga muncul nama dari pembalap Movistar Yamaha, yakni Valentino Rossi, yang secara menakjubkan mampu finish di posisi tersebut. Mengawali balapan dari peringkat ke-9, Rossi mampu melewati beberapa pembalap hingga akhirnya menyentuh garis finish dengan catatan waktu 41 menit 55,123 detik. Rekan setim Petrucci, Jack Miller pun menampilkan performa yang luar biasa sehingga mampu finish di urutan ke-4 dengan catatan waktu 41 menit 56,87 detik. Padahal, Miller mengawali balapan dari posisi ke-7. Selanjutnya, posisi ke-5 ditempati oleh rekan setim Marquez, Dani Pedrosa 41 menit 57,192 detik. Pedrosa tampak kesusahan untuk menyalip para pembalap lainnya, namun pada akhirnya ia mampu finish di urutan tersebut. Nasib Sial pun melanda Johan Zarko, Yamaha T3, dan Andrea Dovizioso, Ducati Corse, lantaran mengalami insiden sehingga gagal untuk mencapai garis finish. Kecelakaan Zarko terjadi ketika berada di tikungan ke-8, di mana saat pembalap berpaspor Perancis itu sedang melakukan belokan tiba-tiba saja ia kehilangan kendali akan motor. Terima kasih telah menonton!